PEMBICARA 1 Saongan, Kabupaten Magelang, Jumat 23 September 2022 malam Hadir dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taji Yassin Maimun Ketua PWI Jatang Amir Mahmud, Kepala Daerah Penerima Penghargaan Serta pelaku wisata, Wakil Gubernur Taji Yassin Maimun mengatakan Sektor pariwisata paling terdampak pandemi COVID-19 Namun seiring meredainya wabah, wisata justru sektor yang pulih paling cepat Busiasin Sapa Anwabu memapresiasi PWI Jatang yang memberikan penganugerahan untuk insan pariwisata Menurutnya upaya itu adalah bentuk dukungan bagi Kepala Daerah maupun pelaku wisata di daerah masing-masing Ketua PWI Jatang Amir Mahmud mengatakan anugerah diberikan kepada pemerintah, kabupaten kota, dan pelaku wisata Total 20 titel diberikan pada mereka yang dianggap memiliki inovasi terbaik pariwisata saat dan setelah pandemi COVID-19 Mereka adalah Bupati Semarang Estimugraha Bupati Klaten Sri Mulyani Bupati Magelang Sainal Arifin Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat Bupati Karanganyar Juliat Mono dan Wakil Wali Kota Semarang Farita Gunaryanti Rahayu Mereka didapuk sebagai pemimpin daerah yang mampu memimpin wilayah dan menginovasi pengembangan sektor pariwisata Selain itu, ada Direktur Ketepas Mulbudi Santoso Pengelola Desa Bahasa Taman Kelinci Merhani Sutrisno Dan GM Hotel Mesastila Sugeng Sugiantoro Serta Sehorga Bumi Inovasi Wisata Sawah Terbaik Burobudur Ada pula Presiden Direktur Sido Muncul Irwan Hidayat Pemilik Identik Sebatik Irma Susanti Pengelola Wisata Salokat Impak Dusun Semilir Candi Jogdol PPSDM Cepuk Desa Wisata Lembah Asri Serang Purbalingga TWC Borobudur Ratu Boko dan Prambanan Juruk Solo Zoo Dan Pebisnis Hotel Angkasa Wijaya